Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini gak ada yang jawab salam saya Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan Sehingga kita bisa berkatak muka meskipun jarak jauh ya melalui media online Baik sebelum memulai pelajaran kita hari ini mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelumnya saya akan mengaksen kalian terlebih dahulu ya Tolong suaranya yang keras nanti setelah pelajaran saya pun akan saya absen kembali ya Jadi saat misalkan selesai belajar ternyata kalian tidak ada di grup meetingnya Dan ketika saya absen kalian tidak bersuara maka akan saya alfakan ya Kalian sudah kelas 12 sudah bukan waktunya untuk bermain lagi Selamat Ramdhani 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 Ramdhan Ramdhan Asep Asep Suaranya Asep Adik Imron 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 saya alfain M. Andrian M. Andrian M. Andrian Ini namanya siapa sih Muhammad Andrian Muhammad Andrian Muhammad Andrian Adik Faru Azmi Faru Azmi mana Faru Azmi Hadir Muhammad Fikri Fikri Muhammad Fikri Suaranya Muhammad Fikri Fikri Nah malah keluar Iksan Jalaludin M. Iksan Jalaludin Hadir Bu Saptian Hadir Berarti yang bergabung di classroom Ahmad Nawawi kenapa itu keluar Yang keluar tadi Ahmad Nawawi sama siapa itu Berarti yang bergabung di Google Classroom Google Classroom Google Meeting hanya ada 11 orang Suara saya jelas enggak sih? Jelas Bu Oke Kalau jelas ya oke Minggu kemarin kita sudah Minggu kemarin kita classroom ya kalau enggak salah ya karena pembagian rapot ya Oke baik saya akan membahas materi tentang bahas soal ya tentang kuartil desil dan persentil ya Kalau kalian pelajari materi yang ada di classroom tentunya kalian tidak akan mengalami kesulitan ya Baik tapi disini saya akan menjelaskan kembali materi tentang kuartil desil dan persentil Mohon kerjasamanya ketika saya bertanya ya mohon dijawab ya Tidak masalah salah Salah masih bisa dibenerin ya kita bahas bersama yang penting kalian paham lebih dulu Ini di soalnya FKnya sebenarnya tidak ada cuma saya mau hapus dulu aja Supaya nanti ngejelasin ke kaliannya enak Oke kita mulai Oke Kuartil desil dan persentil ya Apa yang membedakan antara kuartil desil dan persentil bedanya ya Untuk kuartil desil persentil data yang dikelompokkan ya Bedanya itu hanya pada rumusnya itu hanya pada pembaginya saja Kalau kuartil itu seperempat Kalau desil itu seperempat Dan kalau persentil itu adalah seperempat Nah disini ada sebuah tabel Di tabel ini ada nilai dan frekuensinya Ya belum ada frekuensi kumulatifnya ya Bahkan nanti akan kita buat tambahkan Untuk memudahkan kalian menjawabnya kita buat frekuensi kumulatifnya atau FKnya ya Nah dari pertanyaannya adalah Dari data di atas tentukan yang A kuartil 1 kuartil 2 kuartil 3 Yang B desil 1 dan desil 3 Lalu yang C adalah persentil 2, persentil 40, dan persentil 80 Untuk menjawab kuartil desil persentil data yang dikelompokkan itu sama saja rumusnya ya Tidak ada bedanya Ada bedanya ya Bedanya hanya ini saja Kalau desil itu persepuluh Kalau persentil ini pembaginya ini perseratus Tapi kalau kuartil itu per empat ya Nah kuartil sendiri itu disingkat dengan Ki Desil itu disingkat dengan D Lalu persentil itu simbolnya adalah T Ya ingat itu Kemudian diingat lagi pembaginya Bedanya itu saja 4, 10, dan 100 Itu bedanya ya Baik kita bahas yang A yaitu kuartil 1 Untuk kuartil 1 Karena yang ditanyakan kuartil 1 Sebelumnya kita mencari kelasnya terlebih dahulu Kelas kuartilnya Karena yang ditanyakan Ki 1 Maka sama dengan seperempat dikali N N ini adalah jumlah data Banyaknya data Nah banyaknya data dilihat dari mana Banyaknya data ini adalah banyaknya Jumlah data ini adalah banyaknya frekuensi Nah berapa banyaknya frekuensi ini Banyaknya frekuensi adalah 40 Maka ditulis disini seperempat dikali 40 1 dikali 40 yaitu 40 40 dibagi 4 sama dengan 10 Nah cari disini di tabel ini Yang kelas kuartilnya memuat angka 10 Nah sebelumnya ya Untuk memudahkan kalian Terlebih dahulu kalian buat Tabel frekuensi kumulatifnya Nah tambahkan tabel disini Untuk memudahkan kalian ya Tabel frekuensi kumulatif Nomor 1 Baris pertama ini tetap 5 Nah lalu 5 ditambah 8 adalah 13 13 13 ditambah 12 adalah 25 25 ditambah 10 35 Lalu 35 ditambah 5 ini adalah 40 Nah inilah frekuensi kumulatif Jadi frekuensi kumulatif itu di jumlah-jumlah ya Ditambah-tambah Kalau baris pertama tetap dia masih sama dengan frekuensi kelasnya ya 5 Lalu baris kedua ditambahkan lagi dengan 8 Jadi 13 Lalu 13 ini ditambahkan lagi dengan 12 Jadi 25 Seperti itu terus ya Oke setelah FKnya kita cari Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya Nah ini rumusnya Rumusnya adalah kuartil sama dengan kuartil QI Ini I ini bisa diganti dengan Misalnya yang kita cari adalah kuartil 1 Maka I nya bisa kita ganti dengan 1 ya Ini rumusnya TB disini adalah tepi bawah ya N disini adalah banyaknya frekuensi Banyaknya frekuensi Bisa lihat disini jumlah ini ya Ini banyaknya frekuensi Lalu FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Per-kelas ya Sebelum kelas kuartil desil atau persentil Lalu ini FK ini adalah frekuensi kelasnya ya Frekuensi kelas dan frekuensi kelas sebelum itu beda ya Oke FK ini adalah frekuensi kelas Lalu P ini adalah panjang kelas Atau interval kelas ya Baik Kita masukkan ke dalam rumus Kita masukkan ke dalam rumus Karena yang kita cari adalah Ki 1 atau kuartil 1 Maka I nya kita ganti dengan 1 Ya I nya kita ganti dengan 1 Lalu TB TB ini tepi bawah Nah sebelum menentukan TB Kita tentukan kelas kuartilnya ada di mana dulu ya Karena disini Ki nya adalah Kelasnya adalah 10 Yang memuat angka 10 itu berapa Ada di mana Tentunya ada di angka 13 ini Berarti angka 10 itu kan ada di angka 13 ini ya Nah disinilah kelas kuartil 1 nya Di baris nomor 2 Baris nomor 2 ini adalah kelas kuartil 1 nya Lalu ya Sudah ketemu kelasnya Sekarang kita tentukan TB nya Masih di kelas kuartil yang nomor 2 ini TB nya Lihat di nilai ini Ada 61 Nah 61 ini adalah TB nya dikurangi 0,5 Kalau TB itu kan tepi bawah Jadi 61 dikurang 0,5 Nah kalau 70 ini adalah tepi atas 70 ditambah 0,5 Jadi kalau tepi bawah dikurang 0,5 Tepi atas ditambah 0,5 Nah 61 dikurang 0,5 berapa? Ayo suaranya 61 dikurang 0,5 berapa? Kok diem aja Jawab apa tuh? 60,5 Nah 60,5 Maka kita tulis disini Di TB nya ini adalah 60,5 Nah setelah itu N nya kita ganti Menjadi berapa N nya? Lihat ini jumlah frekuensi nya adalah 40 Tulis 40 Lalu FK FK nya ini adalah Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil Kelas kuartil ada di baris nomor 2 Ya Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil Adalah ini 5 Bukan 13 Ya Tapi 5 Karena 5 ini adalah Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil Kelas kuartil nya ada disini kan Nah ini kan baris nomor 2 ini Berarti frekuensi kumulatif Sebelum kelas kuartil adalah 5 Tulis disini 5 Setelah itu FK nya FK nya adalah frekuensi kelas kuartil nya Frekuensi kelas kuartil berarti yang mana? Yang ini 8 ini Kelas kuartil kan di baris nomor 2 Frekuensi kelas kuartil nya mana? Ini 8 Bukan 13 8 Berarti kita tulis disini 8 Nah Panjang kelas nya berapa? P P ini panjang kelas atau interval kelas Nah Apa rumus panjang kelas? Tepi atas dikurang tepi bawah Yang mana? Dari kelas kuartilnya ini Tepi atasnya kan 70 Ditambah 0,5 Jadi 70,5 Nah 70,5 Dikurangi 60,5 Sama dengan 10 Maka P nya adalah 10 Nah gitu ya Nah setelah kita masukkan semua angka-angkanya Sekarang kita selesaikan Yang pertama yang kita selesaikan adalah Angka yang ada di dalam tanda kurung Nah di dalam tanda kurung ini ada apa? Seperempat dikali 40 Nah ini kita selesaikan dulu Seperempat dikali 40 ini berapa? Gak usah pusing kan udah dicari kelasnya Kelas kuartilnya ya Seperempat dikali 40 adalah Se 10 Nah kalian tulis disini Berarti Seperempat dikali 10 adalah 10 Sekarang 10 dikurang 5 berapa? 5 Oke 5 Kita tulis disini 5 Nah sekarang 5 per 8 dikali 10 berapa? 5 per 8 dikali 10 Pertama 5 dikali 10 dulu 5 dikali 10 50 50 dibagi 8 berapa? Coba 50 dibagi 8 6,25 Iya 6,25 Nah sekarang 60,5 ditambah 6,25 berapa? 60,5 ditambah 6,25 berapa? 66,75 66,75 Eh sorry Nah Sudah ketemu nilai kuartil 1 nya Sekarang pertanyaannya adalah kuartil 2 Kita cari kuartil 2 nya Sama rumusnya ya Karena di yaki 2 kita tulis Kita cari kelasnya dulu Ki 2 sama dengan Karena dia kuartil 2 Maka 2 per 4 Bukan 1 per 4 ya Karena yang dicari adalah kuartil 2 Maka i nya kita ganti jadi 2 2 per 4 dikali n N nya berapa? N nya adalah jumlah frekuensinya tadi Berapa jumlah frekuensinya? Ini berapa? Berapa jumlah frekuensinya? Suaranya mana? Coba jumlah frekuensinya berapa? Masa gak bisa jawab sih? Sama aja jumlah frekuensinya Berapa jumlah frekuensinya? 40 Nah 40 tulis ketik di Nah tulis disini 42 per 4 dikali 40 2 dikali 40 berapa? 2 kali 40 berapa? 40 kali 2 berapa? 80 80 80 dibagi 4 berapa? 20 Nah 20 tulis disini 20 Sudah ketemu ya Kelas kuartilnya Kita masukkan di Lihat di tabel Bukan dimasukkan Lihat di tabel Yang memuat angka 20 Kelas kuartilnya ada di mana? 25 Ada di angka 25 ini kan Nah berarti Ki 2 nya ada disini Ki 2 Ya ini kelas kuartilnya TB nya Berapa TB nya? Ini 71 ini dikurangi 0,5 Berapa 71 dikurangi 0,5? Berapa 71 dikurangi 0,5? 70,5 70,5 Berarti nilai kuartilnya Eh kuartil Nilai TB nya adalah 70,5 Ya Nah kita masukkan disini Ini rumusnya sama aja ya Nah I nya ini Kita ganti dengan 2 Karena yang dicari adalah Kuartil 2 I nya kita ganti dengan 2 Lalu TB nya tadi berapa? 70,5 Kita tulis TB nya disini 70,5 Lalu N nya berapa? N nya Berapa N nya? N nya adalah Frekuensi 40 Oke Sekarang FK nya berapa FK? Frekuensi kumulatif Sebelum kelas persentil Berapa? 13 13 Iya 13 Ya ini kan kelas persentilnya Ada di baris ketiga Nah Frekuensi kumulatif Sebelum kelas persentil Adalah 13 Kita tulis disini 13 FK nya Nah setelah FK nya ketemu Sekarang FK nya Frekuensi Kelas persentilnya berapa? Eh persentil Kuartil Frekuensi kelas kuartilnya berapa? 12 Tulis disini 12 Frekuensi kelas kuartilnya adalah 12 P nya adalah panjang kelas Atau interval kelas Interval kelasnya berapa? Atau panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya Sama seperti Seperti Berapa? 10 10 ya Panjang kelasnya sama seperti kuartil 1 Ya Karena kan sama ya Pasti panjang kelasnya ya Oke panjang kelasnya 10 Sudah Terus Sekarang kita selesaikan terlebih dahulu Angka yang ada di dalam tanda kurung Nah ini 2 per 4 Dikali 40 Ini berapa? Tadi udah ketemu kan? 2 per 4 Dikali 40 Berapa? Berapa? 2 dikali 40 80 80 dibagi 4 Ini loh 24 dikali 40 20 Tinggal kalian masukkan aja Udah ada kan? Udah dicari yang pertama kali Nah sekarang Masih diselesaikan angka yang ada di dalam tanda kurung ya 20 dikurang 13 berapa? 7 7 Tulis disini 7 Nah 7 Nah 7 per 12 Dikali 10 Berapa? 7 dikali 10 70 70 dibagi 12 Berapa? 70 Dibagi 12 Berapa? 5,8 5,8 Berapa? 3 Berarti 5,83 Kita ambil 2 angka di belakang koma ya Oke Sekarang 70,5 Ditambah 5,83 Berapa? 70,5 Ditambah 5,83 76,33 76,33 76,33 Nah ini adalah key 2 nya Sekarang kita cari key 3 nya Sama seperti tadi Key 3 sama dengan Karena yang dicari adalah kuartil ketiga Maka i nya diganti dengan 3 3 per 4 Dikali N N nya berapa? Frekuensi nya Jumlah frekuensi nya berapa? 40 Dikali 40 Sama dengan 3 dikali 40 Berapa? 120 120 120 dibagi 4 30 Oke Sekarang Kita masukkan ke rumusnya Ya Kita masukkan rumusnya Nah Oke Karena yang dicari adalah key 3 Maka i nya diganti dengan 3 Maka i nya diganti dengan 3 Oke Tb ditambah 3 per 4 Dikali n Dikurang fk per fki Ya Dikali p ya Oke N nya berapa? N nya? 40 Sekarang kita lari ke tabelnya ya Karena disini Kelas kuartilnya adalah 30 Kita cari 30 Maka ada di baris yang mana? Dari tabelnya ini Ada di baris ke 4 Ya Ini ya 30 ada disini Di 35 ini Berarti disini Baris ke 4 ini adalah Key 3 Nah sekarang Berapa sih Kelas Tb nya Bukan kelas ya Tb nya berapa? Tepi bawahnya Lihat disini 81 Dikurang 0,5 Jadi berapa Tb nya? 81 Dikurangin 0,5 Berapa? 80,5 Oke Kita masukkan Tb nya adalah 80,5 Nah setelah itu Kita cari Fk nya berapa Frekuensi kumulatif Sebelum kelas kuartil Dan frekuensi kumulatif Kelas Eh bukan kumulatif Frekuensi kelas kuartilnya Kita cari Fk nya Fk nya berapa? Frekuensi kumulatif Sebelum kelas kuartil Berapa? Ya ini ya 25 Lalu frekuensi kumulatif Frekuensi kelas kuartilnya Berapa? Fk nya Berapa? Fk nya Kalau Fk nya kan 25 Fk nya berapa? Fk 3 nya Sepuluh 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 Tulis disini Sebentar Sorry Nah Fk nya Fk nya 25 Fk nya 10 Fk nya 10 Lalu P nya berapa? Panjang kelas nya Sepuluh Sepuluh juga Nah sekarang Sekarang Kita selesaikan Angka yang ada Di dalam tanda kurung 3 per 4 Dikali 40 Berapa? Ini loh Sudah kita cari di awal Berapa? 30 Tiga Tiga Salah Gak usah kalian bingung Nyari-nyari lagi Kan udah dicari Di awal nih Untuk menentukan Kelasnya Ya kan? Nah sekarang 30 dikurang 25 Berapa? 5 Kita masukkan di sini 30 dikurang 25 Sama dengan 5 Nah sekarang 5 per 10 dikali 10 Berapa? 5 dikali 10 50 50 dibagi 10 berapa? 5 5 juga Nah maka 80,5 ditambah 5 Sama dengan berapa? 80,5 ditambah 5 Sama dengan 85,5 85,5 Nah sampai sini Untuk mencari kuartil paham tidak? Paham bu Oke sekarang Setelah ketemu kuartil 3 nya Kita cari desil Nah di soalnya Pertanyaannya adalah yang B ini Desil 1 Dan desil 3 Ingat kalau desil itu sampai 10 ya Eh sampai 9 Jadi itunya per 10 ya Kalau persentil sampai 99 Tapi pernya per 100 ya Bukan per 99 Tapi per 100 Oke kita cari desilnya Desil 1 dan desil 3 Kita cari yang B nya D1 Desil kelas ke 1 Desil 1 ya Desil 1 ya Sama dengan Karena yang dicari adalah desil 1 Maka I nya adalah 1 Tapi pembaginya adalah per 10 Bukan per 4 ya Per 4 untuk kuartil Kalau untuk desil per 10 Dikali N nya N nya sama saja Seperti kuartil tadi Karena soalnya kan sama Kecuali kalau soalnya beda Baru N nya berbeda N nya berapa? Jumlah frekuensinya N nya berapa? 4 40 Jadi D1 nya adalah 1 per 10 Dikali 40 Sama dengan 1 dikali 40 40 40 dibagi 10 Adalah 4 Sebentar ya Sekarang kita masukkan rumusnya Rumusnya sama saja Seperti kuartil Tapi bedanya adalah P nya Eh apa Pembaginya adalah 10 ya Kalau desil Kalau kuartil kan 4 Oke kita masukkan dulu rumusnya Nah karena dia desil Maka kinya kita ganti dengan D Ya kinya kita ganti dengan D Lalu I nya Karena yang dicari adalah desil 1 Maka I nya jadi 1 Ini juga I nya jadi 1 Nah lalu Pembaginya Ingat Pembaginya adalah Per 10 Ya Karena Kalau desil itu Per 10 Bukan 4 Oke sebentar Ini saya ingin dulu deh Ininya I dulu aja Nanti disini Ini khusus rumusnya dulu aja Oke kita ganti I nya diganti dengan 1 Karena yang kita cari adalah D 1 Ini juga sama I nya diganti dengan 1 Nah lalu TB nya Tepi bawahnya berapa ini Tepi bawahnya Kita lihat Kelas desilnya Disini lihat nih Desilnya kan Kelas desilnya dapat 4 nih Kita cari Kelas desil yang memuat Angka 4 itu dimana Posisinya Ada di Dimana 5 Ada di angka 5 Berarti dia baris ke 1 Ini adalah D1 nya Tb nya berapa Tb nya tepi bawahnya 51 dikurang 0,5 Berapa tb nya 51 dikurang 0,5 berapa 50,5 50,5 Ya gak usah bingung Gak usah nyari pakai kalkulator Tinggal dikurangin 0,5 doang 50,5 Oke N nya berapa N nya N nya berapa N nya adalah 40 Bukan 4 N nya 40 Frekuensi kumulatif Kelas persen Kelas desilnya berapa Sebelum kelas desil FK nya Kita lihat disini Ini kan Kelas desilnya Baris ke 1 Maka Frekuensi kumulatif Sebelum kelas desilnya Berapa 5 Salah 5 Ini adalah Frekuensi kelas desil Sebelum kelas desil Sebelum ini berapa Nol Nol ya Sebelum Kalau seperti ini Ya Kan ini 5 nih Frekuensi kelas desilnya Maka frekuensi kumulatif Sebelumnya Lihat Sebelumnya ada angka apa Tidak ada Kan berarti Nol Itu loh FK nya adalah Nol Nol FDI nya berapa Frekuensi kelas desilnya berapa Tadi 5 Nah lalu P nya panjang kelasnya berapa 10 10 Oke sekarang Kita selesaikan Angka yang ada Di dalam Tanda kurung Seper 10 Dikali 40 Berapa ini 4 4 Oke 4 dikurang nol Berapa 4 Oke Nah sekarang 4 per 5 Dikali 10 Berapa 8 Iya 8 Nah sekarang 50,5 Ditambah 8 Sama dengan berapa Berapa 50,5 58,5 58,5 Ini adalah Jawaban untuk D1 nya Itu gampang kan Rumusnya sama aja Yang penting kalian paham FK itu apa TB itu apa Terus itu frekuensi kelasnya itu berapa Nah yang penting kalian paham itu Selebihnya udah tinggal masuk-masukin aja Gampang banget ya Oke sekarang kita Mencari desil 3 D3 nya Ya Karena yang dicari adalah D3 Maka I nya jadi 3 3 per 10 Dikali Jumlah Frekuensi nya berapa Banyak frekuensi nya 40 3 per 10 Dikali 40 Sama dengan 12 3 dikali 40 120 Dibagi 10 12 Bentar Oke sekarang kita masukkan Rumusnya Rumus desilnya ini Oke ini rumus desilnya Kita masukkan Ya I nya berapa I nya Berapa I nya 3 Karena yang kita cari adalah D3 nya Ya I nya kita ganti dengan 3 Oke Sekarang kita tentukan Nah ini kan kelas desil 3 nya Udah ketemuni 12 Nah sekarang kita Lihat disini Tentukan kelasnya ada dimana Desil 3 Kelasnya ada dimana 12 kan 13 Nah disini ya Ada di baris ke 2 Kita buat disini adalah D3 nya Nah sekarang Sudah ketemu Kelas desilnya Sekarang TB nya Berapa TB nya Ini 61 dikurang 0,5 Berapa 60,5 Oke kita masukkan TB nya adalah 60,5 Lalu N nya berapa N nya berapa N nya berapa N nya berapa Sekarang FK nya FK nya berapa FK nya Oh sorry Kita lihat 5 Ya FK nya adalah 5 Ya ini ya Terus FD nya berapa Frekuensi kelas desil nya 8 8 8 Oke ininya 5 Ininya 8 Ya P nya berapa P nya 10 10 10 Oke Sekarang kita selesaikan Angka yang di dalam Tanda kurung 3 per 10 Dikali 40 Berapa 12 12 Tulis disini 12 Lalu 12 Dikurang 5 Berapa 7 7 Tulis disini 7 Nah 7 per 8 Dikali 10 Berapa 8,75 8,75 Oke Tulis disini 8,75 60 60,5 Ditambah 8,75 Berapa Berapa 69,25 69,25 Sampai sini Paham tidak Paham ya Insya Allah Ini yang jawab terus Siapa sih Ini kamu siapa namanya Muhammad Aryansa Oke Berarti Muhammad Aryansa Ini yang dapat nilai pengetahuan Dari saya Yang lainnya Tidak ada yang jawab Diam semua Oke Sekarang kita bahas Persentilnya Ya Yang dicari adalah Apa saja Persentil berapa saja Persentil 2 Persentil 40 Dan Persentil 80 Ya P2 P40 Dan P80 Nah sekarang Kita Masukkan Persentilnya Ya Kita masukkan Sini Sini P2 Eh P2 Ya Yang kita cari P2 Karena dia Ingat kalau Persentil itu Pembaginya adalah Perseratus Maka 2 Maka 2 100 Dikali Dengan Banyaknya Frekuensi Jumlah frekuensi Tadi berapa 40 ya Maka Sama dengan 2 Per 100 Dikali 40 2 Dikali 40 80 80 Dibagi 100 Berapa 0 Per Per 100 D D Kita ganti Dengan P Karena yang dicari Adalah Persentil Ya Nah sekarang 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 TB nya berapa Kita lihat Disini Kelas persentilnya Kan 0,8 Nah 0,8 Itu masuknya Dimana 0,8 Kelas persentilnya Masuk di baris yang mana 0,8 Di 5 Di 5 Ya Walaupun dia 0,5 Tetap dia masuknya Adalah di baris ke Di baris ke Di baris ke 1 Di angka 5 Ya Nah ini adalah P2 nya Nah Lihat disini P2 Oke Kelas persentilnya Sudah ketemu Sekarang Tepi bawah Kelas persentilnya Berapa 51 Dikurang 0,5 51 Dikurang 0,5 Berapa 50,5 50,5 Kita masukkan disini Karena yang dicari adalah Persentil 2 Maka I nya diganti dengan 2 Ya Tb nya adalah 50,5 Lalu N nya berapa N nya N nya berapa Banyaknya frekuensi Sama saja Tadi berapa N nya Berapa 10 Kalau 10 40 Oke 40 ya Sekarang FK nya FK nya berapa Kita lihat disini Frekuensi Sebelum kelas persentil Berapa FK nya Karena kelas persentilnya disini Maka FK nya adalah 0 Lalu frekuensi Kelas persentilnya Berapa Ini Berapa ini 5 Berarti FK nya adalah 0 Frekuensi Kelas persentilnya Adalah 5 P nya berapa P nya 10 Oke Sekarang Kita selesaikan Angka yang ada Di dalam Tanda kurung Ya 2 Per 100 Dikali 40 Berapa Ini kan Udah kita cari 0,8 0,8 Yaudah Tinggal kita masukin Aja disini 0,8 0,8 0,8 Dikurang 0 berapa 0,8 Tetap 0,8 Ya Nah Sekarang 0,8 Per 5 Dikali 10 Berapa 0,8 Per 5 Dikali 10 Berapa 0,8 Dikali 10 Berapa 0,8 Dikali 10 Kan 8 8 Dibagi 5 Berapa 1, 1,6 1,6 Oke 50,5 Ditambah 1,6 Sama dengan Berapa 50 50 50 Berapa 52,1 50 50,5 Ditambah 1,6 Sama dengan 52,1 Oke Sekarang Kita cari Persentil 40 P40 Nah Karena yang dicari Adalah Persentil 40 40 Per 100 Dikali 40 Berapa 40 Dikali 40 1,600 1,600 Dibagi 100 Berapa 16 16 Tulis Disini 16 Oke Sekarang Kita masukkan Kedalam Rumusnya Rumusnya Sama Saja Rumus Persentil Oke Ini rumus Persentil Sebentar Nah Yang dicari Adalah P40 Maka I Kita ganti Dengan 40 Ya Karena yang dicari Adalah Persentil 40 Lalu TB Berapa Nah Ini Kelas Persentil Kan Sudah Ketemu 16 Kita tentukan Dulu Kelas Persentil Baru Kita cari TB Nah 16 Ada Dimana 25 Berarti Ada Di Berapa 71 71 Dikurang 0,5 70 5 N N Berapa N N 40 40 40 40 Nah Sekarang Sekarang Kita tentukan FK Berapa Frekuensi Kumulatif Sebelum Kelas Persentil Ini Kelas Persentil Ada di Baris Ketiga Berarti FK 13 13 13 Lalu Frekuensi Kelas Persentil Berapa FP 12 12 FK 13 FP 12 12 Oke Kita masukkan FK 13 12 12 12 Lalu P Berapa P Sepuluh 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 Nah Ya Sekarang Kita selesaikan Angka yang Di dalam Tanda kurung 40 Per 100 Dikali 40 Berapa 16 16 16 Dikurang 13 3 Oke Sekarang 3 Per 12 Dikali 10 3 Dikali 10 30 30 30 Dibagi 12 3 3,5 Tulis 3,5 70,5 Ditambah 3,5 Berapa Berapa 73 7,4 7,4 7,4 7,4 Ya Sekarang Udah ketemu P40 Sekarang Kita cari P80 P80 Karena yang dicari Adalah Persentil 80 Maka I Kita ganti Jadi 80 80 Per 100 Ya 80 Per 100 Dikali Jumlah frekuensinya Adalah 40 Berapa 80 Per 100 Dikali 40 Berapa 80 Kali 40 3200 Dibagi 132 Oke Sekarang Kita masukkan Ke rumus Persentil Nah Nah Ini kita masukkan Ya I Kita ganti Menjadi 80 Karena yang kita cari Adalah P80 Oke Sekarang Kita tentukan TB Untuk menentukan TB Kita tentukan Terlebih dahulu Kelasnya Karena tadi Kelas persentilnya Berapa Ada 32 Berarti 32 Ada di angka Ada di baris Ke 4 Nah Ini adalah P80 P80 Sekarang Sorry Kita tentukan TB Tepi bawahnya Tepi bawahnya Berapa 81 Dikurangi 0,5 Berapa 81 Dikurangi 0,5 80,5 Ya 80,5 Kita tulis Disini TB B nya adalah 80,5 Nah Sekarang N nya Berapa 40 Nah Sekarang Kita tentukan Frekuensi Kumulatif Sebelum Kelas Persentilnya Berapa FK nya 25 25 Frekuensi Kelas Persentil 80 80 Berapa Berapa Berarti Kita tulis Disini Ya 25 Dan 10 Tulis Disini FK nya 25 5 Lalu Frekuensi Kelas Persentil 80 Adalah 10 Ya Kan T Berapa P P P 10 Oke Sekarang Kita selesaikan Angka Yang ada Di dalam Tanda kurung Udah Kalau udah Kayak gini Udah Tinggal Kita selesaikan 80 Per 100 Dikali 40 Berapa 32 32 32 Dikurang 25 Berapa 32 Dikurang 25 7 Nah Sekarang 7 Per 10 Dikali 10 Berapa 7 Per 10 Dikali 10 Berapa 7 7 Nah 80 5 Ditambah 7 Sama Dengan 87 5 Oke Selesai Pembahasan Kuartil Besil Persentil Data Yang Dikelompokkan Nah Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Tidak Ada Yang Mau Ditanyakan Tidak Ada Ada Yang Kurang Jelas Paham Ya Kayaknya Ini Yang Jawab Cuma Muhammad Aryansyah Sendiri Ini Yang Lainnya Gak Tau Jelas Apa Enggak Jelas Jelas Yang Yang Lainnya Ini Siapa Yang Keluar Ini Oke Ya Jika Tidak Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Kalian Nanti Langsung Ke Google Classroom Tidak Nanti Saya Mau Catat Dulu Nama Nama Yang Ada Berarti Yang Lainnya Selain Sepuluh Anak Ini Saya Alfakan Gilang Ramadhan Imron M Andrian Muhammad Aryansyah Wahyu Eko Selamat Muhammad Pikri M Iksan Asep Dan Sep Oke Ya Hanya Ada Sepuluh Anak Ini Yang Bergabung Di Meeting Saya Hari Ini Sisanya Yang Tadi Di Awal Tidak Masuk Berarti Ya Sudah Saya Alfain Aja Oke Jika Tidak Ada Yang Ditanyakan Kalian Langsung Ke Google Classroom Silahkan Materi Yang Barusan Kita Bahas Yang Barusan Saya Sampaikan Itu Dicatat Kembali Di Buku Catatannya Lalu Kerjakan Tugas Yang Ada Di Google Classroom Ya Jika Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Tanyakan Saya Via WA Jafri Saya Nah Jika Sudah Selesai Mengerjakan Tugasnya Kirim Ke Google Classroom Ya Kumpulkan Ke Google Classroom Tugasnya Ya Nanti Akan Saya Nilai Baik Kemudian Jika Sudah Dijawab Kan Kerjakannya Di kertas Folio Ya Atau Di kertas HVS Masukkan Kemap Snellhackter Atau Map Yang Lainnya Seperti Biasa Ya Baik Sekian Sekian Dari Saya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Amin Amin